Intro Dewan Masjid Indonesia Kota Batam, Kepulauan Riau menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang penerapan manajemen masjid yang berbasis IT Diklet ini menghadirkan narasumber dari Dewan Syuruh Masjid Jogokaryo, Yogyakarta Masjid Jogokaryo merupakan contoh masjid yang terbaik dalam hal manajemen kebutuhan operasionalnya dibiayai dari pendapatan berbagai usaha masjid yang mencapai 3,6 miliar rupiah sedangkan uang infak hanya digunakan untuk kegiatan sosial Usai membuka diklat, asisten ekonomi dan pembangunan Pemko Batam, Febrialin mengatakan dengan menggali potensi di sekitarnya diharapkan para pengurus masjid di Batam mulai mengembangkan berbagai usaha di bidang ekonomi Nah, akhirnya harapan kita silakan dengan program IT ini Masjid kita sudah memulai itu, paling tidak juga bisa memanfaatkan sumber daya lokal di wilayahnya masing-masing Apakah produk apa yang mungkin bisa dikola bersama masyarakat oleh masjid sekitar sehingga terjadi perputaran ekonomi Jadi artinya masjid juga bisa mewadah kegiatan kegiatan ekonomi masyarakat Sekretaris Umum DMI Kota Batam, Sudir Mandianto mengatakan memakmurkan masjid tidak hanya dengan meramaikan jamaah namun juga tercapainya kemakmuran ekonomi masjid yang berimbas kepada kesejahteraan jamaahnya Kita ingin mengajak pengurus-pengurus masjid yang ada di Batam baik yang ada di Kota maupun yang ada di Giterlain agar ke depan di dalam mengurus masjid betul-betul mengedepankan dua upaya Pertama adalah memakmurkan masjid, yang kedua memakmurkan jamaah masjid Nah dua target ini menjadi penting di dalam kepengurusan masjid agar terjadi sinergisitas antara pengurus masjid dengan jamaah Nah kami berharap melalui di Klet ini manajemen masjid terus kita perbaiki sesuai dengan kondisi zaman, lebih berbasis IT Secara bertahap, DMI akan terus melakukan pembinaan terhadap peribuan masjid di seluruh kota Batam Kemakmuran masjid akan tercapai dengan manajemen yang baik dan memaksimalkan potensi sekitar Agenda tahun ini selain pelaksanaan diklat manajemen masjid berbasis IT juga akan mengadakan diklat penguatan ekonomi umat berbasis masjid Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan